Meledak. Apa artinya ini? Lei Zixuan mengerutkan kening karena merasakan ada yang tidak beres. Dia berteriak pada Zuo Wen. Menurutnya, Zuo Wen benar-benar aneh. Dia jelas hanya seorang kultifator master mandat surga, tetapi dia mampu bertahan dari serangan gabungan dari susunan pembunuh alam genesis dan selusin pembunuh penjara darah. Dia bahkan berhasil membunuh mereka. Dia sudah mulai percaya bahwa hilangnya Lei Litian pasti karena Zuo Wen ini. Jadi, dia tidak berani ceroboh saat menghadapi Zuo Wen ini. Yin Wuxi mencibir. Menurutku, kau sudah gila. Kau masih tertawa begitu angku bahkan saat kau hampir mati. Kau pasti sudah lelah hidup. Mata Huangu berbinar, dan tanpa sadar dia mundur. Dia tahu betapa mengerikannya panah Dewa Hou Yi yang diperolehnya dari Zuo Wen. Jika dia benar-benar mengaktifkannya, dia tidak akan mampu menahannya. Namun, dia juga tahu bahwa begitu Zuo Wen mengaktifkan panah Dewa Hou Yi, dia akan benar-benar tidak berdaya, dan akan ada banyak celah. Pada saat itu, dia akan dapat menangkap bocah ini dengan mudah. Yin Wuxi sangat kuat. Dia adalah Dewa Penciptaan Tahap Akhir, dan dia jauh lebih kuat daripada Huangu. Dengan Yin Wuxi yang memimpin, Huangu sedikit santai. Namun, dia tidak berani terlalu santai. Yang bosan hidup itu bukan aku. Tapi kamu. Suara Zuo Wen tenang saat tubuhnya bersinar dengan cahaya tembus pandang. Aura kuat melonjak dari tubuhnya seolah-olah dia adalah binatang mutan yang terbangun. Awalnya, tubuhnya compang kemping dan berlumuran darah, dan dia tampak seperti seorang pejuang yang akan mati di medan perang. Namun, pada saat ini, luka-luka yang mengerikan itu sebenarnya sedang sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah cahaya bening yang terpancar dari tubuhnya. Bang, bang, bang. Zuo Wen maju selangkah dan membombardir tepian formasi pembunuh dengan serangkaian pukulan. Satu demi satu, segel tinju muncul di tepi formasi pembunuh seolah-olah dicap di atasnya. Kemudian, formasi pembunuh besar itu bergetar hebat. Petir darah di dalam formasi itu menjadi lebih padat dan lebih mengerikan, dan mendarat di tubuh Zuo Wen seperti pusaran. Petir berwarna merah darah itu sangat mengerikan dan dapat menghancurkan material apapun. Namun, tubuh fisik Zuo Wen mampu menahannya. Saat petir darah menyambar, yang tertinggal hanya bekas hangus samar di tubuh Zuo Wen. Bagaimana mungkin, apakah tubuh orang ini benar-benar menakutkan? Mata indah Lei Zixuan menyipit seperti jarum. Dia merasa ini tidak dapat dipercaya. Wajah Yin Wuxi dan Huang Wu menjadi gelap. Mereka terkejut karena Zuo Wen telah menyembunyikan kekuatannya. Bang, bang, bang. Susunan petir darah bergetar makin hebat, seakan-akan akan runtuh kapan saja. Mengingat kekuatan Zuo Wen, akan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan Blood Lightning Array. Namun, dia masih seorang Master Dewa Array tingkat abadi. Dia tidak jauh dari level genesis, jadi dia bisa mengetahui lintasan spesifik dari Array guntur darah. Selama proses pemboman, dia menemukan banyak kekurangan dan kelemahan pada Blood Lightning Array. Sekarang setelah dia memperlihatkan kekuatan penuh tubuh suci pangu bintang 5 dan memusatkan perhatian pada kelemahan susunan petir darah, Zuo Wen yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan susunan petir darah itu dalam waktu singkat. Oh tidak, susunannya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zuo Wen juga menguasai dao susunan. Wajah cantik Lei Zixuan berubah drastis, dan dia berseru. Huff, kau punya beberapa keterampilan. Namun, aku pasti akan membuatmu menderita di tanganku hari ini. Yin Wuxi mendengus dingin. Seperti embusan angin, dia menyerang Zuo Wen. Yin Wuxi tahu bahwa dia telah benar-benar menyinggung Zuo Wen. Jika dia membiarkan Zuo Wen pergi sekarang, dia pasti akan mengeluh kepada aliansi abadi susunan pil. Mungkin aliansi abadi susunan pil tidak berani melakukan apapun terhadap sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Namun, sekte mayat Yin 10 ekstremitas pasti akan menyerahkan Yin Wuxi untuk menenangkan aliansi abadi susunan pil. Jika Yin Wuxi mengetahuinya, dia pasti berada dalam situasi yang menyedihkan dan tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Oleh karena itu, dia harus membunuh orang ini sekarang. Dia tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Zuo Wen juga melancarkan pukulan. Saat tinju dan telapak tangan saling beradu, riak-riak yang menyebar menyebabkan seluruh tanah meledak. Seolah-olah terjadi gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zuo Wen mengerang. Tinju kanannya langsung patah, dan dia terus mundur. Di sisi lain, tubuh Yin Wuxi hanya bergoyang sedikit sebelum dia menstabilkan dirinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia terus menyerbu ke arah Zuo Wen. Dia ingin membunuh Zuo Wen sepenuhnya di sini dan sekarang. Wajah Zuo Wen menjadi gelap. Dia telah meremehkan kekuatan Yin Wuxi. Kultivasi Yin Wuxi hanya satu tingkat lebih tinggi dari Lei Litian, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Dia jauh lebih kuat dari Lei Litian. Tubuh suci pangu bintang lima milik Zuo Wen saat ini berhadapan langsung dengan Yin Wuxi. Dia hanya ingin dipukuli. Bang, bang, bang. Serangan Yin Wuxi selanjutnya menjadi lebih ganas dan lebih mengerikan. Setiap gerakannya berakibat fatal, menghancurkan hukum dan meruntuhkan ruang. Zuo Wen hampir dipukul mundur. Dia benar-benar tidak berdaya, dan luka-luka di tubuhnya semakin parah. Untungnya, kemampuan penyembuhan diri Zuo Wen terlalu abnormal. Meskipun lukanya serius, ia perlahan pulih. Ia hampir tidak mampu melawan Yin Wuxi. Yin Wuxi menjadi semakin terkejut saat pertarungan berlangsung. Dengan kekuatannya, mudah baginya untuk membunuh ribuan penguasa takdir dengan satu gerakan. Namun, Zuo Wen hanyalah seorang master takdir. Dia telah bertarung ratusan ronde dengannya, tetapi dia hanya unggul. Dia tidak dapat membunuh orang ini. Huang Wu, yang tidak jauh dari sana, tidak melangkah maju untuk ikut serta dalam pertarungan. Sebaliknya, dia berdiri di kejauhan dan mengamati pertempuran itu dengan diam. Dia sangat takut dengan panah dewa Hou Yi milik Zuo Wen. Dia ingin menunggu sampai Zuo Wen menggunakan panah dewa Hou Yi sebelum menyerang Zuo Wen. Kalau tidak, jika dia menyerang sekarang, dia akan terluka parah oleh Zuo Wen hanya dalam beberapa gerakan. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh orang ini terlalu mengerikan. Dia benar-benar mampu melawan Yin Wuxi, seorang pencipta tahap akhir, tanpa terkalahkan. Dia jauh dari mampu bersaing dengannya. Wah! Riak-riak yang tak terlihat muncul seperti pusaran. Kemudian, Zuo Wen mengeluarkan erangan teredam saat tinju Yin Wuxi menghantam dadanya. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, tenggelam ke kedalaman tanah yang begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Yin Wuxi berada di atas sana. Kemenangan ada di tangannya. Kau sangat kuat. Meskipun kau hanya seorang destiny master, tidak mudah bagimu untuk bertarung denganku sejauh ini. Sudah saatnya aku menghabisimu. Mengenai aliansi Abadi Pil Arai, aku akan membuat alasan yang tepat untuk kematianmu. Kau bisa pergi dengan tenang. Yin Wuxi berkata dengan tenang. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan meremasnya dengan lembut. Seketika, energi hitam pekat yang mengerikan berkumpul dan berputar di telapak tangannya. Wah! Telapak tangan kanan Yin Wuxi tiba-tiba menutupi dasar lubang. Seketika, energi hitam pekat di telapak tangannya berubah menjadi tengkorak hitam yang sangat besar. Tengkorak hitam itu membuka mulutnya yang mengerikan dan tiba-tiba turun, menelan seluruh kawah. Gemuruh! Namun, pada saat ini, niat membunuh yang dahsyat seluas alam semesta tiba-tiba meledak, menyebabkan atmosfer di sekitarnya menjadi pengap. Tengkorak hitam itu langsung runtuh menjadi kabut hitam. Sinar cahaya merah darah melesat keluar dari kabut hitam, melesat melintasi langit dan melesat ke arah Yin Wuxi. Sudut mata Yin Wuxi bergedut saat dia merasakan ancaman yang sangat mengerikan. Dia meraung keras dan mengeluarkan energi terkuat di tubuhnya. Dia menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke cahaya merah darah. Poci! Cahaya merah darah itu sangat jelas. Cahaya itu menembus serangan Yin Wuxi dan telapak tangannya. Cahaya itu menyapu keluar dari bahunya, membawa serta kabut darah. Yin Wuxi memuntahkan setegup darah. Tangan kanannya langsung lumpuh dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Sekarang saatnya. 2842. Kabut hitam itu pun lenyap seluruhnya, dan Huangu tiba di depan sosok yang berada di kedalaman kabut hitam itu. Kegembiraan di mata Huangu semakin terasa. Dia tahu bahwa dia akan membunuh musuh terbesarnya, dan rahasia di tubuh bocah nakal ini akan menjadi miliknya. Namun, dengan sangat cepat, dia merasa ada yang tidak beres. Dia memang dekat dengan Zhuowen, tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar merasakan bahwa niat membunuh yang sangat mengerikan telah langsung menguncinya, menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak saat dia merasakan ancaman kematian. Huangu tidak asing dengan niat membunuh ini. Bukankah ini niat membunuh yang sama yang dilepaskan oleh Panah Ilahi Hou Yi. Namun, Huangu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Zhuowen telah melepaskan Panah Ilahi Hou Yi dan melukai dewa penciptaan tahap akhir seperti Yin Wuxi. Kalau bicara secara logika, Zhuowen pasti sudah benar-benar kelelahan, dan tidak mungkin dia bisa melepaskan Panah Ilahi Hou Yi yang kedua. Namun, pada saat itu, Huangu dapat melihat Zhuowen berdiri dengan gagah di tengah kabut hitam. Ia memegang busur kayu biasa di tangan kanannya. Sebuah anak Panah Dewa terpasang di tali busur kayu itu. Huangu dapat melihat bahwa anak Panah Dewa pada busur kayu itu bukanlah anak Panah Dewa Hou Yi yang berlumuran darah. Sebaliknya, itu adalah anak Panah Dewa yang sangat biasa. Lebih jauh, dia menemukan bahwa niat membunuh yang mengerikan itu tidak berasal dari anak Panah Dewa biasa. Sebaliknya, niat membunuh itu meletus dari busur kayu, dan niat membunuh itu sangat tajam dan menakutkan. Orang ini masih punya kartu truf di lengan bajunya. Huangu merasakan firasat buruk, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia ingin mundur, tetapi dia terlalu dekat dengan Zhuowen. Mustahil baginya untuk berhenti dan berbalik, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerang ke depan. Zhuowen, mati. Meskipun Huangu merasa ada yang tidak beres, anak Panah itu sudah terpasang di tali busur, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Satu-satunya pilihannya adalah membunuh Zhuowen. Bagaimanapun, mereka berdua sudah dalam kondisi hidup dan mati. Zhuowen sangat tenang, dan senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia melihat Huangu, yang semakin dekat dengannya. Ia menarik tali busur hingga sepertiga bagian busurnya, menjepit bulu pada ujung anak Panah, lalu melonggarkannya dengan lembut. Terdengar ledakan keras yang terdengar seperti petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit. Kemudian, Panah Dewa berubah menjadi sinar cahaya darah dan terbang menuju Huangu dengan kecepatan yang sangat cepat. Panah Dewa dan serangan Huangu bertabrakan dengan dahsyat, menimbulkan riak-riak yang amat mengerikan. Huangu menjerit dengan sedih. Serangannya bagaikan ayam tanah liat dan anjing tembikar, tidak mampu menahan satupun serangan Panah Dewa. Anak Panah Dewa itu menembus lengan Huangu bagaikan pisau panas yang menembus mentega dan masuk ke dadaku. Kabut darah menyembur keluar dari tubuh Huangu, berkilauan dengan darah. Huangu terus-menerus menyalurkan kekuatan dalam tubuhnya, berusaha menghentikan anak Panah yang hendak menembus tubuhnya. Namun, semua itu sia-sia. Semua usahanya sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan Panah Dewa itu menembus seluruh tubuhnya. Tubuhnya juga hancur berkeping-keping oleh kekuatan Panah Dewa yang dahsyat itu. Zhuawan melangkah maju, membentuk pedang dengan tangan kanannya, dan mengarahkannya ke dahi Huangu. Kekuatan tubuh suci Pangu Bintang 5 meletus tanpa ada keraguan, memusnahkan sepenuhnya jiwa ilahi Huangu yang tersisa. Huangu menatap Zhuawan, napasnya terputus. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Zhuawan segera menyimpan cincin spiritual Huangu, dan tatapannya tertuju pada Yin Wuxi, yang lengan kanannya tertusuk oleh Panah Dewa. Pada saat ini, Yin Wuxi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lengan kanannya patah total, dan ada lubang berdarah di dadanya. Karena terluka parah oleh Panah Dewa, jiwa ilahi Yin Wuxi juga rusak, dan kesadarannya sedikit kabur. Namun, Yin Wuxi tahu bahwa dia harus melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Karena itu, setelah dia sadar kembali, dia tidak ragu-ragu melarikan diri. Zhuawan terdiam menatap Yin Wuxi yang tengah berlari panik, lalu mengerutkan kening. Kedua anak Panah Dewa yang ditembakkannya adalah anak Panah Dewa biasa. Dengan mengandalkan niat membunuh yang kuat dari busur Dewa Houyi, anak Panah Dewa biasa menjadi luar biasa kuat. Namun, mereka hanya mampu melukai Yin Wuxi dengan serius, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Bahkan Huangu tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Pada akhirnya, Zhuawan harus menambahkan serangan lain untuk membunuh Huangu. Zhuawan tahu bahwa hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa Panah Dewa yang disewanya hanya berada pada tahap Dewa Penciptaan. Jika busur Dewa Houyi digunakan dengan busur Dewa Houyi, Huangu dan Yin Wuxi bahkan tidak akan punya waktu untuk melawan sebelum mereka hancur berkeping-keping. Tidak jauh dari situ, Lei Zixuan sangat terkejut. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Huangu terbunuh dengan mudah, dan Yin Wuxi melarikan diri dengan panik. Dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya, dan dia langsung lari tanpa ragu-ragu. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia mungkin akan mengikuti jejak Huangu. Sayangnya, saat Lei Zixuan hendak melarikan diri, dia menjadi sasaran Zhuawan. Dalam waktu singkat, Zhuawan berhasil menyusulnya. Zhuawan mencengkeram Lei Zixuan dan menggunakan kekuatan yang kuat untuk membatasi gerakannya. Dia melemparkannya ke sudut rolet ruang waktu, sementara Zhuawan mengendalikan rolet ruang waktu untuk mengejar Yin Wuxi yang melarikan diri. Karena Yin Wuxi terluka parah, kecepatannya tidak cepat. Namun, rasa takut yang amat sangat menyebabkan Yin Wuxi membakar saripati darahnya untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia sangat menyesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuawan, yang dia pandang rendah, akan begitu kuat sehingga dia hampir membunuhnya. Kalau saja dia tidak mempunyai kartu truf, dia pasti sudah mati terkena apa anak itu. Bagaimana mungkin anak ini memiliki artefak dewa yang mengerikan seperti itu? Artefak dewa macam apa itu? Yin Wuxi meraung di dalam hatinya, dan emosinya dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tahu bahwa meskipun dia berhasil lolos kali ini, hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Dia telah benar-benar menyinggung Zhuawan, yang merupakan master abadi dari aliansi abadi Araipil. Mencoba membunuh seorang master abadi dari aliansi abadi Araipil pasti akan dibenci oleh aliansi abadi Araipil. Jika masalah percobaan pembunuhannya terhadap Zhuawan terbongkar, bahkan sekte mayat Yin 10 ekstremitas tidak akan mampu melindunginya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa sekte mayat Yin 10 ekstremitas pasti akan menyerahkannya untuk meredakan amarah aliansi abadi susunan pil. Aku tidak bisa kembali ke sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Kali ini, saat aku kembali, aku harus menyembunyikan identitasku. Tatapan Yin Wuxi tampak suram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Anjing tua Yin, apakah kamu menyesal sekarang? Saat kau berencana membunuhku, mengapa kau tidak memikirkan hasil ini? Sebuah suara yang tidak tergesa-gesa terdengar perlahan, dan rambut Yin Wuxi berdiri tegak. Ia sangat familiar dengan suara ini. Bukankah ini penyebab utama yang menyebabkan ia berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Yin Wuxi tidak menoleh untuk melihat. Dia bisa merasakan aura penindasan Zua Wen semakin dekat dengannya. Yin Wuxi terkejut. Dia telah membakar darah esensinya untuk meningkatkan kecepatannya, tetapi Zua Wen masih mampu mengejarnya. Ini tidak dapat dipercaya. 2.843 Dia sangat yakin dengan kecepatan roulette ruang waktu. Roulette ruang waktu merupakan artefak terbang terkuat milik ras binatang ruang waktu. Ras binatang ruang waktu adalah salah satu dari 10 ras teratas di domain Eldridge. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan ahli dalam kekuatan ruang waktu. Roulette ruang waktu yang mereka ciptakan sangat cepat. Seiring dengan peningkatan kultifasi Zua Wen, ia menjadi lebih akrab dengan hukum ruang waktu dari roulette ruang waktu. Roulette ruang waktu di tangannya secara alami jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yin Wuxi tidak pandai dalam hal kecepatan. Selain itu, ia terluka parah dan hanya memiliki kurang dari 10% kekuatannya yang tersisa. Bahkan jika ia membakar esensi darahnya, kecepatannya jauh dari sebanding dengan space time roulette. Zua Wen, biarkan aku hidup. Aku sudah lancang. Masalah hari ini adalah urusanmu dan aku. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Kulit kepala Yin Wuxi mati rasa. Dia buru-buru berteriak pada Zua Wen. Zua Wen mencibir dan berkata, Sekarang kau adalah daging di talenan dan aku adalah pisaunya. Kau pasti akan mati. Tidakkah menurutmu itu lelucon jika kau mengatakan itu padaku? Dengan itu, Zua Wen mengeluarkan anak panah dewa dari dunia besar dan memasangnya di tali busur. Dia menarik tali busur dengan lembut. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan menyapu seperti badai. Ekspresi Yin Wuxi berubah drastis. Dia tidak menyangka Zua Wen bisa menembakkan anak panah yang begitu mengerikan lagi. Sekarang dia adalah anak panah yang sudah hampir habis. Jika dia terkena anak panah ini lagi, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, Yin Wuxi buru-buru memohon belas kasihan. Tuan Abadi Zuo, aku mohon padamu untuk membiarkanku hidup. Selama kamu membiarkanku hidup, aku akan menyetujui apapun. Oh, jika aku membiarkanku hidup, kau akan menyetujui apapun. Tanya Zua Wen lembut. Yin Wuxi merasa ada yang tidak beres, tetapi ini adalah momen hidup dan mati. Dia hanya bisa pasrah dan setuju. Kalau begitu, serahkan jejak rohmu dan tunduklah padaku, kata Zuo Wen dengan nada acuh-ta'acuh. Awalnya Zuo Wen berencana untuk membunuh Yin Wuxi, tetapi dia segera teringat bahwa Yin Wuxi adalah seorang tetua dari sekte Yin Kors 10 Ekstremitas. Dia mungkin memiliki posisi tinggi di sekte Yin Kors 10 Ekstremitas. Kalau saja dia tidak tahu bahwa dunia bawah sekte mayat Yin 10 Ekstremitas sedang diganggu oleh seseorang, dia mungkin tak akan ragu untuk menembakkan anak panah itu. Tetapi dia tahu bahwa ada seseorang di sekte mayat Yin 10 Ekstremitas, dia berencana untuk mengampuni Yin Wuxi. Adalah Zuo Wen, Siye, Yin Wuxi, Yin neraka itu, dunia alam yang sulit dicapai dunia bawah bunga jiwa. Adalah dunia bawah yang sulit dicapai. Dunia bawah bunga jiwa dunia bawah. Siya-siya Zustudio adalah. Terlebih lagi, dia juga ingin tahu apa gunanya bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam di tangan pemimpin sekte Yin Kors 10 Ekstremitas. Dia benar-benar menghargai bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam sehingga dia bersedia menggunakan cara seperti itu. Mendengar perkataan Zuo Wen, raut wajah Yin Wuxi menjadi gelap. Dia langsung menolak. Dia adalah dewa penciptaan tahap akhir dan seorang tetua dari sekte mayat Yin 10 Ekstremitas. Dia selalu menjadi orang yang mengendalikan kehidupan orang lain. Bagaimana mungkin dia bersedia menjadi budak orang lain? Anda tidak setuju. Tatapan mata Zuo Wen tampak suram saat dia menarik tali busurnya sedikit lebih ke belakang. Seketika, niat membunuh yang diarahkan pada Yin Wuxi menjadi semakin mengerikan. Jantung Yin Wuxi menegang. Bayangan kematian menyelimuti tubuhnya. Dia tidak ragu bahwa jika Zuo Wen menembakkan anak panah, dia pasti akan mati. Tunggu, berhenti. Aku setuju. Melihat niat membunuh yang semakin menakutkan, Yin Wuxi benar-benar melepaskan martabatnya dan menundukkan kepalanya kepada Zuo Wen. Dia tahu betul bahwa jika dia masih tidak setuju, dia akan benar-benar mati. Antara nyawanya dan harga dirinya, Yin Wuxi memilih yang pertama tanpa keraguan sedikitpun. Zuo Wen tidak meletakkan busur Dewa Hou Yi karena hal ini. Ia berkata dengan dingin, kalau begitu serahkan jejak jiwamu terlebih dahulu. Yin Wuxi berhenti. Matanya berkilat, dan dia menunjukkan ekspresi yang sangat tidak rela. Namun, saat dia merasakan niat membunuh yang semakin mengerikan di mata Zuo Wen, dia mendesah pelan. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk dahinya, lalu melemparkan jejak jiwa itu ke Zuo Wen. Zuo Wen menangkap tanda spiritual itu dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa tanda itu tidak meledak, dia menganggup dan menyimpan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa. Niat membunuh yang mengerikan itu langsung menghilang. Yin Wuxi yang tadinya gelisah, juga menghela nafas lega. Ekspresi Yin Wuxi tampak rumit saat dia menatap pemuda berpakaian putih dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan menjadi budak orang ini. Kalau saja yang lain tahu bahwa dia, seorang ketua dari sekte mayat Yin 10 ekstrim dan seorang penguasa genesis tahap akhir, telah menjadi budak seorang penguasa takdir, mereka mungkin akan menertawakannya. Namun, Yin Wuxi tidak punya pilihan. Yin Wuxi mendesah pelan. Dia sudah menyesal mengejar Zuo Wen. Awalnya, dia tidak memiliki banyak konflik dengan Zuo Wen. Setelah Zuo Wen menjadi Celestial Master dari Pil Arai Immortal Alliance, dia tidak ingin memprovokasi Zuo Wen. Bahkan jika Nati Sifa mengiriminya pesan, dia tetap tidak berencana untuk melakukannya. Namun, setelah Lei Zixuan dan Huang Wu memberinya ide, dia pun menyetujuinya. Sekarang, dia sudah berakhir seperti ini. Saat memikirkan hal ini, Yin Wuxi menatap Lei Zixuan yang sedang gemetar di sudut roulette ruang waktu. Salam, Guru. Yin Wuxi tidak punya pilihan lain selain memanggil Zuo Wen, Tuan, dengan enggan. Zuo Wen mengangguk. Dia tidak peduli dengan sikap Yin Wuxi. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, Yin Wuxi, apakah kamu tahu tentang neraka dunia bawah dari sekte mayat Yin 10 ekstrim? Yin Wuxi terkejut. Tentu saja, dia mengangguk berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia tahu. Kau juga pasti tahu tentang bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam, kan? Yin Wuxi terkejut. Ini adalah pengetahuan umum di wilayah Tuan Rumah. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zuo Wen akan mengajukan pertanyaan yang begitu jelas, dia hanya bisa mengangguk dengan hormat. Dia tidak berani lalai sedikit pun. Kudengar bahwa begitu kultifator asing memetik bunga jiwa bawah Rilam Vanish, mereka akan dibunuh oleh para ahli dari sekte mayat Yin 10 ekstrimitasmu dan merampas bunga jiwa bawah Rilam Vanish. Zuo Wen bertanya dengan santai. Pupil mata Yin Wuxi mengecil. Dia terdiam, tetapi hatinya tidak tenang. Bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam dianggap tabu di sekte mayat Yin 10 ekstrim. Pertanyaan Zuo Wen sebenarnya dianggap rahasia sekte mayat Yin 10 ekstrim. Itu adalah informasi yang tidak boleh dibocorkan. Bagaimanapun, Zuo Wen adalah orang luar. Yin Wuxi tidak tahu bagaimana Zuo Wen tahu tentang ini. Bicaralah, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Hati Yin Wuxi bergetar, dan dia buru-buru berkata, Guru, memang ada hal seperti itu. Namun, ini adalah rahasia besar dari sekte mayat Yin 10 ekstrim. Jika Guru mengetahui hal seperti itu, Anda memang maha kuasa. Zuo Wen tidak peduli dengan sanjungan Yin Wuxi. Sebaliknya, dia melanjutkan, Jika aku memasuki neraka dunia bawah dan memperoleh bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam, bagaimana aku bisa menghindari mata sekte mayat Yin 10 ekstrim dan dengan lancar mengambilnya. Yin Wuxi tersenyum pahit dan berkata, Tuan, bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam terlalu penting bagi pemimpin sekte. Begitu bunga jiwa dunia bawah yang menghindari alam muncul, pemimpin sekte pasti akan segera mengetahuinya. Kemudian, dia akan mengirim para ahli untuk memetiknya. 2844 Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Katakan padaku bagaimana cara menghindari mata-mata yang ditempatkan sekte mayat Yin 10 ekstrimmu di lokasi munculnya bunga jiwa dunia bawah alam elusif, lalu dengan lancar mengeluarkan bunga jiwa dunia bawah alam elusif. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Yin Wuxi berkata tanpa daya, Tuan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Sekte mayat Yin 10 ekstrim telah menempatkan banyak mata-mata di neraka umra. Bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai alam atau harta apapun yang lebih berharga daripada bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai alam mungkin akan segera dicatat oleh mata-mata ini. Kemudian, tindakan pencegahan yang sesuai akan diambil. Sangat sulit bagimu untuk menghindari mata-mata ini dan mendapatkan bunga dunia bawah yang sulit dicapai. Zuo Wen menatap Yin Wuxie dengan tenang, sampai kulit kepalanya mati rasa karena ditatap. Yin Wuxie menghela nafas dengan putus asa dan berkata, Orang rendahan ini punya ide, tapi aku harus merepotkan tuanku. Katakan padaku, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Begitulah, bunga dunia bawah yang sulit dicapai sangat penting bagi pemimpin sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Mengenai alasan spesifiknya, aku tidak begitu yakin. Biasanya, jika seorang kultifator asing memperoleh bunga dunia bawah yang sulit dicapai, hasilnya tidak akan baik. Namun, jika seorang murid sekte kami memperolehnya dan menyerahkannya kepada pemimpin sekte, dia akan diberi hadiah besar. Yin Wuxie tersenyum manis, Zuo Wen menyipitkan matanya dan berkata, Maksudmu kau ingin aku bergabung dengan sekte Yin Kors 10 ekstremitasmu dan menjadi bagian darinya? Yin Wuxie buru-buru berkata, Guru, mohon jangan salah paham. Ini memang cara terbaik yang dapat dipikirkan anak kecil ini. Selain itu, hidup dan mati anak kecil ini sepenuhnya berada di tangan guru. Anak kecil ini tidak berani melakukan tipu daya. Zuo Wen mengangguk. Jejak jiwa Yin Wuxie sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jika dia ingin membunuh Yin Wuxie, dia hanya perlu berpikir. Bantu aku mengatur identitas muridku. Akan lebih baik jika kau bisa mengatur agar aku berada di posisi yang berhubungan dengan neraka umbra, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Yin Wuxie buru-buru mengangguk dan membungkuk, menyetujui berulang kali. Sekarang, ikuti aku ke taman Dewa Petir. Zuo Wen berkata dan pergi bersama Yin Wuxie. Lei Zixuan, yang sedang berbaring di sudut roulette ruang waktu, menjadi pucat saat mendengar apa yang dikatakan Zuo Wen. Tuan abadi Zuo, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan pengadilan Dewa Petir. Tolong ampuni pengadilan Dewa Petir kali ini, kata Lei Zixuan buru-buru. Tatapan mata Zuo Wen dingin saat dia berkata tanpa ekspresi, tidak ada. Itu lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Saat itu, Lei Litian dari Taman Dewa Petirmu bekerja sama dengan Huang Wu dan mengejarku hingga aku dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika bukan karena aku punya beberapa kartu truf yang kuat, aku khawatir aku sudah mati sekarang. Lei Zixuan menampakkan ekspresi penuh harap dan segera bertanya, Tuan abadi Zuo, apakah Anda tahu di mana tuanku sekarang? Anda pasti tahu tentang itu, kan? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah mati. Dan akulah yang membunuhnya. Ketika dia mengatakan hal ini, bukan hanya Lei Zixuan, bahkan Yin Wuxi pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Namun, Yin Wuxi sekarang memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Meskipun Lei Litian sedikit lebih lemah darinya, dia hanyalah Dewa Penciptaan Tingkat Menengah dan Panah Dewa yang ditembakkan Zuo Wen benar-benar mengerikan. Bahkan dia tidak bisa menghalanginya, apalagi Lei Litian. Pada saat yang sama, Yin Wuxi mengutup dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Lei Litian dibunuh oleh Zuo Wen, dia lebih baik mati daripada membunuh Zuo Wen. Sekarang, dia sudah berakhir seperti ini dan menjadi budak Zuo Wen. Hidupnya bahkan tidak terjamin. Memikirkan hal ini, Yin Wuxi menatap Lei Zixuan dengan dingin. Jelas, dia menyalahkan Lei Zixuan. Lei Zixuan tercengang. Ketika tanda kehidupan Lei Litian menghilang, dia sudah tahu bahwa Lei Litian mungkin telah meninggal. Namun, dia terlalu percaya pada Lei Litian. Dia merasa Lei Litian seharusnya tidak mati, jadi dia tidak mempercayainya. Sekarang setelah Zuo Wen secara pribadi mengakuinya, jejak harapan terakhir di hati Lei Zixuan juga hancur. Dia sangat jelas bahwa setelah kehilangan Lei Litian, Taman Dewa Petir sudah menjadi kekuatan setingkat Istana Dao yang hanya terlihat mengesankan. Kau akan menghancurkan Taman Dewa Petir, kan? Lei Zixuan tercengang saat melihat Zuo Wen dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri. Tidak, aku akan menata ulang Taman Dewa Petir. Juga, aku akan menata ulang keluarga Huang Ji. Aku akan menggabungkan kedua Istana Dao ini bersama-sama, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Lei Zixuan dan Yin Wuxi sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Zuo Wen begitu berani hingga dengan paksa menata ulang dua Istana Dao. Meskipun para pemimpin tertinggi Thunder God Park dan keluarga Huang Ji terbunuh, Presti Sele Litian dan Huang Wu masih ada. Jika Zuo Wen pergi untuk mengatur ulang mereka sendirian, mustahil bagi para kultifator Thunder God Park dan keluarga Huang Ji untuk menerimanya. Tuan, terlepas dari apakah itu Thunder God Garden atau Klan Huang Ji, mereka berdua adalah faksi tingkat Istana Dao yang telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fondasi mereka berakar dalam. Bahkan jika para pemimpin mereka telah dibunuh oleh Anda, pada dasarnya mustahil bagi Anda untuk mengandalkan ini untuk menaklukkan mereka. Selain itu, kedua Istana Dao ini memiliki banyak Istana Dao di bawah kendali mereka. Jika saatnya tiba, akan sangat mudah bagi pergolakan besar untuk terjadi. Akan sangat sulit bagimu untuk menekannya sendirian. Yin Wuksi sangat khawatir saat dia mengutarakan kekhawatirannya. Zuo Wen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yin Wuksi agar tidak perlu khawatir. Dia akan menangani masalah ini. Tak lama kemudian, rombongan Zuo Wen tiba di Taman Dewa Petir. Zuo Wen juga mengirim pesan kepada Tong Ki Mei, meminta mereka untuk kembali ke Taman Dewa Petir. Dalam beberapa hari terakhir, jejak jiwa Lei Zixuan telah ditundukkan secara paksa oleh Zuo Wen. Hidup dan matinya berada di tangan Zuo Wen. Oleh karena itu, dia mematuhi setiap kata-kata Zuo Wen. Dia tidak langsung membunuh Lei Zixuan, tetapi memintanya untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, Lei Zixuan adalah kakak senior agung dari Taman Dewa Petir. Jika dia ada di sana, akan jauh lebih mudah untuk menata kembali Taman Dewa Petir. Kakak senior yang hebat. Ketika kelompok Zuo Wen yang terdiri dari tiga orang memasuki Taman Dewa Petir, banyak kultifator menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Lei Zixuan. Dapat dilihat bahwa Lei Zixuan memiliki cukup banyak prestise di Taman Dewa Petir. Namun, banyak pula kultifator yang memandang Zuo Wen dan Yin Wuksi di depan Lei Zixuan dengan heran. Ini karena dari posisi Lei Zixuan, dapat dilihat bahwa Lei Zixuan tampaknya sangat takut pada orang ini dan sedikit merasa rendah diri terhadapnya. Namun, mereka tidak memiliki banyak kecurigaan. Mereka hanya berpikir bahwa Lei Zixuan telah membawa tamu penting dengan status yang luar biasa. Ketika Lei Zixuan membawa Zuo Wen ke titik tertinggi Taman Dewa Petir, panggung surgawi Dewa Petir, banyak kultifator di Taman Dewa Petir menjadi gelisah. Mereka merasa ada yang tidak beres. Panggung surgawi Dewa Petir adalah tempat paling suci di Taman Dewa Petir. Di bawah panggung itu terdapat alun-alun yang sangat besar. Biasanya, hanya Lei Li, Master Thunder God Park, yang memiliki kualifikasi untuk naik ke Thunder God Heavenly Platform. Selain itu, begitu seseorang naik ke platform, itu pada dasarnya berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Namun sekarang, Lei Zixuan benar-benar membawa dua orang kultifator asing ke panggung surgawi Dewa Petir. Apakah dia gila? Banyak kultifator dari Thunder God Park berkumpul di sekitar alun-alun. Di antara mereka, tidak sedikit ahli dari Thunder God Park. Mereka semua menatap kelompok zuawan yang terdiri dari tiga orang dengan tatapan tidak bersahabat. Kakak senior, apa maksudnya ini? Hanya Master Thunder God Park yang memiliki kualifikasi untuk naik ke Thunder God Heavenly Platform. Mengapa kamu naik ke sana? Terlebih lagi, Anda membawa dua orang kultifator yang tidak dikenal. 2845. Kata-kata kultifator muda itu bagaikan sumbu yang menyalakan bom. Kerumunan di sekitarnya langsung menjadi gempar dan diskusi memenuhi seluruh alun-alun seperti gelombang. Semua orang bingung mengapa Lei Zixuan melakukan hal seperti itu. Di atap Dewa Petir, Lei Zixuan tersenyum pahit sambil menatap zuawan dengan kagum. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berdiri di atap dan berkata, Semuanya, alasan saya di sini adalah karena saya punya dua hal yang sangat penting untuk diumumkan. Saat Lei Zixuan mengatakan ini, alun-alun segera menjadi sunyi. Meskipun kultifasi Lei Zixuan tidak tinggi di Taman Dewa Petir, statusnya tidak rendah, terutama di antara generasi kultifator muda. Terlebih lagi, dia masih muda, tetapi bakatnya sangat tinggi. Dia sangat dihargai oleh Lei Litian, dan bahkan beberapa petinggi dari generasi yang lebih tua akan memberikan Lei Zixuan sedikit muka. Sekarang Lei Zixuan akan mengumumkan sesuatu yang penting, meskipun masih tidak pantas untuk berdiri di atap Dewa Petir, tidak ada yang terus membuat keributan. Mereka ingin mendengar apa hal yang penting. Tuan pavilion kita, telah jatuh. Lei Zixuan menghela nafas panjang dan mengumumkan kematian Lei Litian. Alun-alun itu awalnya sunyi, tetapi tak lama kemudian, alun-alun itu dipenuhi keributan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Tuan pavilion telah jatuh, bagaimana mungkin? Di wilayah Tuan Rumah, selain dari lima istana dao dan penjara darah yang misterius, kekuatan mana lagi yang bisa memiliki ahli yang bisa membunuh master pavilion kita. Namun tak lama kemudian, alun-alun yang riu itu tiba-tiba menjadi sunyi dan seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Orang tua itu bungkuk punggungnya dan berjalan selangkah demi selangkah, bagaikan lilin yang tertiup angin. Dari luar, ini adalah seorang lelaki tua yang hendak memasuki peti matinya. Namun, kemunculan lelaki tua itu membuat alun-alun yang hampir tak terkendali itu menjadi sunyi-senyap. Penatua Lei, kamu benar-benar keluar dari pengasingan. Lei Zixuan menatap lelaki tua yang berjalan keluar dari kerumunan. Matanya yang indah memperlihatkan sedikit keterkejutan, tetapi segera memudar. Mata Zouan menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun lelaki tua ini tampak kuyuh dan membusuk, tubuhnya yang biasa-biasa saja samar-samar memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Zouan tidak asing dengan fluktuasi ini. Itu adalah tanda seseorang yang telah mencapai langkah ketiga konfirmasi Dao. Oh, ternyata Lei Fu Dao. Aku selalu mengira orang tua ini sudah mati. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Pada akhirnya, dia bahkan melangkah ke langkah ketiga dari konfirmasi Dao. Yin Wuxi mengeluarkan suara terkejut pelan. Pandangannya jatuh pada lelaki tua di alun-alun, dan dia tampak sangat terkejut. Zouan tentu saja tidak mengetahui identitas lelaki tua ini, tetapi Yin Wuxi telah memperkenalkannya kepadanya secara diam-diam, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Lei Fu Dao adalah mantan kepala istana Taman Dewa Petir, tetapi bakatnya jauh lebih rendah daripada Lei Litian saat ini. Dia telah menduduki jabatan itu selama bertahun-tahun, tetapi kultifasinya selalu terhenti di tahap genesis setengah langkah. Kemudian, Lei Litian menentang langit dan dengan lancar menjadi dewa pencipta. Lei Fu Dao turun tahta dan menyerahkan jabatan penguasa istana kepada Lei Litian. Adapun Lei Fu Dao, dia sedang menyendiri dan tidak pernah muncul. Karena sudah lama sekali, para kultifator di Taman Dewa Petir dan dunia luar secara tidak sadar mengira bahwa Lei Fu Dao mungkin telah jatuh. Akan tetapi, mereka tidak menyangka Lei Fu Dao akan muncul di Taman Dewa Petir lagi, sebagai dewa pencipta. Tuan, lelaki tua ini tidak perlu takut. Dia hanya seorang dewa pencipta tahap awal, bisik Yin Wuxi kepada Zouan. Banyak petani di alun-alun juga menjadi ramah. Mereka juga merasakan aura kuat di tubuh Lei Fu Dao, dan mereka tahu bahwa Lei Fu Dao telah berhasil maju ke tahap genesis. Orang-orang yang tadinya panik karena kematian Lei Litian juga mulai tenang. Mereka tahu bahwa selama Taman Dewa Petir mereka masih mendapat dukungan dari dewa pencipta, Taman Dewa Petir mereka akan mampu berdiri tegak. Lei Fu Dao berdiri tegak, matanya yang agak keruh tertuju pada Yin Wuxi, yang berada di samping Zouan. Awalnya dia tertegun, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah itu, semua orang terkejut ketika menyadari Lei Fu Dao membungkuk hormat pada Yin Wuxi dan berkata, Mungkinkah Anda adalah tetua Yin Wuxi dari sekte mayat Yin 10 Ekstrim? Dia dari sekte mayat Yin 10 Ekstrim. Semua orang di alun-alun menjadi gempar. Mereka agak mengerti mengapa Lei Zixuan ingin membawa kedua orang ini ke panggung langit Dewa Petir. Sekte mayat Yin 10 Ekstrim adalah salah satu dari lima istana Dao, dan statusnya sangat tinggi. Yin Wuxi juga merupakan tetua dari sekte Yin Kors 10 Ekstrim, jadi statusnya secara alami lebih tinggi daripada guru Taman Dewa Petir. Secara alami tidak ada masalah baginya untuk naik ke panggung langit Dewa Petir. Adapun Zouan, secara tidak sadar dia diabaikan oleh semua orang. Alasan utamanya adalah karena Zouan masih terlalu muda. Menurut mereka, pemuda berjubah putih ini seharusnya adalah salah satu junior atau bawahan Yin Wuxi. Itu aku. Yin Wuxi menangkupkan kedua tangannya dengan santai. Kekuatan dan status Leifu Dao berada di bawahnya, jadi tentu saja dia tidak perlu terlalu memperhatikannya. Penatua Yin, mohon maaf karena kami tidak keluar untuk menyambut Anda. Hanya saja, panggung surgawi Dewa Petir bukanlah tempat untuk menerima tamu. Penatua Yin, mengapa Anda tidak turun dan mengikuti saya ke aolah tamu? Leifu terkekeh. Penatua Yin mendengus dan berkata dengan dingin, orang tua ini datang ke sini untuk urusan penting. Aku tidak di sini untuk menerima tamu. Ada apa? Jantung Leifu Dao berdebar kencang karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Leifu Dao akan memberitahumu nanti. Tidak pantas bagimu untuk bertanya padaku. Penatua Yin tidak mengatakan apapun lagi, tetapi berdiri diam di samping Zwa Wen. Leifu Dao menatap Zwa Wen dengan heran. Dari sudut pandangnya, Yin Wuxi tampaknya sangat menghargai pemuda berjubah putih di sampingnya, dan samar-samar merasa bahwa dia lebih rendah daripada pemuda berjubah putih itu. Leifu Dao memikirkan kemungkinan yang tidak masuk akal, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Dia merasa bahwa ide yang baru saja muncul di benaknya terlalu tidak realistis. Ziksuan, kamu bilang litian telah jatuh. Apakah kamu punya bukti? Leifu Dao menoleh ke arah Leifu Dao dan bertanya dengan ekspresi serius. Leifu Dao mengeluarkan Leontine Giok yang retak dan berkata, Leontine Giok ini berisi jejak kehidupan kepala istana. Sekarang setelah hancur, itu berarti kehidupan kepala istana telah berlalu. Leifu Dao melambaikan tangan kanannya dan mengambil Leontine Giok dari tangan Leifu Dao. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia akhirnya menghela nafas dan berkata, Litian, memang telah jatuh. Semua orang mendesah, tetapi pada saat yang sama, ada lebih banyak kemarahan dan kebingungan. Siapa yang telah membunuh pemimpin istana mereka di wilayah tuan rumah? Mungkinkah itu benar-benar kekuatan yang setara dengan lima istana Dao? Zixuan, apakah kamu tahu siapa yang membunuh Litian? Ekspresi wajah Leifu Dao tidak sedap dipandang, dan ada sedikit kemarahan dalam suaranya saat dia mulai menanyai Leifu Dao. Leifu Dao adalah murid yang paling dibanggakan oleh Leifu Dao. Mampu mencapai langkah ketiga Dao dengan lancar dan menjadi dewa penciptaan tahap akhir dalam puluhan ribu tahun, dapat dikatakan bahwa bakat Leifu Dao sangat mengerikan. Jika Leifu Dao punya lebih banyak waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk memimpin pengadilan Dewa Petir ke puncak yang lebih tinggi. Leifu Dao melirik Zuawan dan ragu sejenak sebelum berkata, Sebenarnya aku tidak begitu yakin, tapi aku menemukan ini di tempat kejadian perkara saat ketua pengadilan meninggal. 2846. Pembunuh penjara darah Mata Leifu Dao dipenuhi amarah saat dia bertanya dengan bingung, Pengadilan Dewa Petir kita tidak pernah memprovokasi penjara darah sebelumnya. Mengapa penjara darah mengirim pembunuh untuk membunuh Leifu Litian? Aku juga tidak tahu, mungkin Master Taman Leifu telah menyinggung seseorang saat itu, jadi orang itu mungkin telah menyuap penjara darah untuk membunuh Master Taman. Kata Leifu Zixuan. Penjara darah terlalu hina, mereka benar-benar mencoba membunuh Master Taman kita tanpa alasan. Kebencian ini, pengadilan Dewa Petir kita tidak akan hidup di bawah langit yang sama dengan mereka. Ya, penjara darah itu terlalu sombong. Mungkin pengadilan Dewa Petir kita tidak sebanding dengan penjara darah itu, tetapi kita bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu sesuka hati. Semua orang di Alun-Alun itu murka dan menunjukkan kekesalan mereka. Leifu Dao menunjuk ke arah Alun-Alun dengan tangannya, menyebabkan Alun-Alun menjadi sunyi. Ia menatap Leifu Zixuan dan berkata, Zixuan, tidakkah kau punya dua hal penting untuk diumumkan? Apa hal lainnya? Leifu Zixuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, sebelum Master Taman Leif meninggal, dia telah menunjukku sebagai Master baru pengadilan Dewa Petir. Setelah berkata demikian, perkataan Leifu Zixuan langsung tenggelam oleh keributan di Alun-Alun. Jabatan Kepala Taman terlalu kekanak-kanakan. Meskipun bakat kakak senior agung sangat bagus, kultifasinya masih dangkal. Tidak pantas baginya untuk menggantikan posisi kepala taman sekarang. Saya juga merasa bahwa kakak senior agung masih terlalu muda. Jika beberapa ribu tahun kemudian, saya tidak keberatan jika kakak senior agung menggantikan posisi Master Taman. Wajah Leifu Zixuan agak jelek. Dia tidak menyangka bahwa setelah pengumuman bahwa dia akan menggantikan posisi kepala taman, akan ada begitu banyak penolakan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang Leifu Zixuan bersedia lakukan, tetapi sesuatu yang Zouan minta dia lakukan. Saat ini, Leifu Zixuan adalah pelayan Zouan, dan hidup dan matinya semua berada di tangan Zouan. Jika Leifu Zixuan menjadi master pengadilan Dewa Petir, itu berarti Zouan telah menguasai seluruh pengadilan Dewa Petir. Hanya saja Leifu Zixuan berada di tempat terang sementara Zouan berada di tempat gelap. Namun, yang tidak diduga Zouan adalah bahwa Leifu Zixuan benar-benar akan muncul di pengadilan Dewa Petir. Kalau bukan karena Leifu Zixuan, dengan prestis Leifu Zixuan tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi master taman Dewa Petir. Tetapi sekarang setelah Leifu Zixuan muncul, itu merupakan rintangan besar bagi Leifu Zixuan untuk menggantikan posisi master Yuan. Bagaimanapun, Leifu Dao adalah mantan kepala istana. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, dia telah berhasil membuktikan langkah ketiga Dao. Di Taman Dewa Petir, tak ada seorang pun yang lebih memenuhi syarat daripada Leifu Dao untuk menggantikan posisi master Taman Dewa Petir. Leifu terkekeh dan memberi isyarat agar semua orang diam. Ia tersenyum pada Leifu Zixuan dan berkata, Zixuan, baik litian maupun aku telah melihat bakatmu. Menurutku, bakatmu bahkan lebih kuat daripada litian. Tetapi kamu juga tahu bahwa pengalamanmu masih dangkal, dan kultifasimu belum tinggi. Jika Anda sekarang menggantikan posisi kepala istana, saya khawatir akan sulit meyakinkan orang banyak. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil alih posisi kepala pengadilan untuk sementara. Saat kamu mencapai langkah ketiga validasi Dao, aku akan turun tahta. Nada bicara Leifu Dao sangat tenang, dan disetujui dengan suara bulat oleh semua orang di Alun-Alun. Lei Zixuan sedikit mengernyit dan melirik Zuawan. Jelas, dia ingin Zuawan yang mengambil keputusan. Senior Lei, Anda mungkin salah paham. Sebelum Master Taman Dewa Petir meninggal, dia telah membuat surat wasiat agar Nona Lei menjadi penerus jabatan kepala istana. Pengalaman Nona Lei memang tidak tinggi, tetapi tidak perlu memberikan posisi itu kepadamu. Jika Senior Lei benar-benar berpikir demi Taman Dewa Petir, maka dia harus mendukung Nona Lei untuk menggantikan posisi itu. Kamu hanya perlu membantu dari samping. Zuawan melangkah maju saat ini. Tatapan matanya dingin, dan suaranya jernih dan merdu, menyebar ke seluruh Alun-Alun. Zuawan sangat jelas tentang apa yang direncanakan Lei Fudao. Jika dia benar-benar memberikan posisi kepala istana kepada Lei Fudao, dia takut Lei Fudao tidak akan menyerahkan jabatannya di masa depan. Terlebih lagi, meskipun Lei Fudao akan menyerahkan jabatannya, Lei Fudao bukanlah bawahan Zuawan. Membiarkan Lei Fudao menggantikan jabatannya tidak akan menguntungkan Zuawan sama sekali. Lei Fudao sedikit mengernyit dan menatap Zuawan dengan sedikit tidak senang. Dia merasa bahwa anak ini mencampuri urusan orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Kau bukan anggota Lightning God Garden. Apa hakmu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Senior Lei adalah mantan kepala istana. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, dia telah maju ke tahap pencipta. Dia layak untuk menggantikan posisi kepala istana. Lagi pula, bukankah Senior Lei mengatakan itu? Selama kakak senior tertua maju ke tahap pencipta di masa depan, dia secara alami akan menyerahkan posisinya lagi. Tidakkah kau mengerti? Di alun-alun, seorang kultifator muda tiba-tiba menunjuk ke arah Zuawan dan memarahinya. Matanya penuh dengan penghinaan. Zuawan tertegun. Kemudian, dia menyeringai pada kultifator muda itu, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Saat semua orang melihat senyum Zuawan, entah kenapa mereka merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Kultifator muda itu juga merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya dan tanpa sadar mundur. Namun, dia segera merasakan ada kekuatan dahsyat yang menyelimuti tubuhnya dan menariknya. Tanpa sengaja dia muncul di atap, dan lehernya sudah berada di telapak tangan kanan pemuda berjubah putih itu. Semua orang di alun-alun menjadi gempar. Kemudian, mereka menunjukkan ekspresi marah. Jelas, tindakan Zuawan telah membuat mereka sangat marah. Bahkan ada beberapa kultifator impulsif yang langsung menyerang Zuawan di atap. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan bendera arai. Dia menyiapkan arai pertahanan tingkat abadi yang kuat di sekelilingnya dan dengan mudah memblokir serangan dari alun-alun. Seorang master arai ilahi tingkat abadi. Lei Fudao sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut bahwa Zuawan dapat mengolah arai dao ke tingkat seperti itu di usia yang begitu mudah. Itu benar-benar tidak mudah. Anak muda, bukankah kamu terlalu lancang? Ini adalah wilayah Thunder God Garden. Kau tidak bisa bertindak gegabuh di sini. Tatapan mata Lei Fudao tampak suram. Dia melangkah maju dan menghantamkan telapak tangan kanannya ke kepala Zuawan. Lei Fudao mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya kemasan muncul seperti matahari yang menyala-nyala dan berubah menjadi telapak tangan emas yang sangat besar. Ia bermaksud membunuh Zuawan dalam satu gerakan. Retakan. Bagaimanapun, Lei Fudao adalah seorang pencipta tahap awal. Arai tingkat abadi yang disiapkan Zuawan untuk sementara tidak berguna di depan serangan Lei Fudao. Zuawan berdiri tak bergerak. Matanya setenang air. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan penuh kekuatan Lei Fudao. Akan tetapi, saat serangan Lei Fudao hendak mendarat di Zuawan, sebuah kekuatan yang lebih dahsyat meledak dan seketika menghancurkan serangan Lei Fudao. Wajah Lei Fudao berubah drastis. Saat serangannya hancur, dia mundur. Namun, kekuatan itu terlalu cepat dan menakutkan. Kekuatan itu mendarat di pipi kanannya seolah-olah dia sudah memperkirakannya. Itu adalah telapak tangan kurus yang menamparkan wajah Lei Fudao dengan keras. Lei Fudao menjerit dan jatuh ke tanah. Ia memuntahkan darah bercampur gigi yang patah. Tubuhnya berkedut dan ia tidak bisa bangun. Ia terluka para akibat tamparan ini. 2847 Bagaimanapun juga, Lei Fudao masih merupakan dewa penciptaan tahap awal, namun ia telah tersungkur ke tanah hanya dengan satu tamparan. Ini terlalu memalukan. Lei Fudao berjuang untuk bangkit dan menatap Yin Wuxi yang tiba-tiba muncul di depan Zuawan, dengan ketakutan di matanya. Dia tidak mengerti. Bagaimanapun, Yin Wuxi adalah seorang tetua dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Namun, Taman Dewa Petir mereka adalah istana dao yang kuat, jadi Yin Wuxi setidaknya harus memberi mereka sedikit wajah. Sayangnya, Yin Wuxi telah menyerangnya secara agresif demi seorang junior, menjatuhkannya ke tanah dan memberinya luka serius. Penatua Yin, apa maksudmu dengan ini? Lei Fudao bertanya dengan bingung. Penatua Lei, apakah Anda tahu identitas orang yang akan Anda serang? Jika kau benar-benar melukainya, aku khawatir nyawamu pun tidak akan ada artinya, ucap Yin Wuxi dengan tata pandingin. Lei Fudao tercengang. Dia akhirnya mulai menganggap serius Zouan. Bagi Yin Wuxi yang begitu berhati-hati, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Siapa dia? Lei Fudao bertanya dengan agak enggan. Nona Lei, beritahu dia siapa aku. Juga, apakah saya punya hak untuk mengatakan sesuatu? Tangan kanan Zouan masih memegang leher kultifator muda itu. Tatapannya dingin dan tanpa emosi saat dia berbicara kepada Lei Zixuan yang tertegun. Lei Zixuan tersadar dan buru-buru berkata, Penatua Lei, orang ini bernama Zouan. Dia memiliki gelar lain, yaitu Master Abadi kelima dari Aliansi Abadi Formasi Pil. Lei Fudao tercengang. Dia tentu tahu tentang Master Abadi dari Aliansi Abadi Arai Pil. Aliansi Abadi Pil Arai terlalu terkenal di wilayah Tuan Rumah. Itu adalah raksasa yang dapat dibandingkan dengan lima istana dao. Master Abadi merupakan eksistensi tingkat tertinggi di Aliansi Abadi Arai Pil, kedua setelah Master Aliansi. Hanya ada empat Master Abadi di seluruh Aliansi Abadi Arai Pil. Termasuk Master Abadi baru Zouan, hanya ada lima. Dalam hal ketenaran dan status, para Master Abadi dari Pil Arai Immortal Alliance jauh lebih tinggi daripada Yin Wuxi di Sekte Yin Kors 10 Ekstremitas. Orang tua ini punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Aku tidak tahu identitas Master Immortal dan baru saja menyinggungmu. Aku harap Master Immortal bisa memaafkanku. Wajah Lei Fudao cukup tebal. Setelah mengetahui status Master Abadi Zouan, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Meski tubuhnya masih dalam kondisi terluka parah, Lei Fudao tetap memaksakan diri untuk bangkit dan membungkuk pada Zouan. Lei Fu tidak meragukan identitas Zouan. Bagaimanapun, Yin Wuxi sendiri yang mengatakannya. Yin Wuxi adalah seorang tetua dari Sekte Mayat Yin 10 Ekstrem, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lei Fudao. Bagaimana dia bisa menipunya? Adapun kultifator muda yang lehernya dicengkram Zouan, dia gemetar ketakutan. Dia menyesal telah menyinggung Zouan tadi. Kalau dia tahu bahwa Zouan adalah Master Abadi dari Aliansi Abadi Susunan Pil, dia tidak akan bicara sembarangan. Tuan Abadi, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak bermaksud menyinggungmu tadi. Aku harap Tuan Abadi bisa memaafkanku kali ini. Kultifator muda itu segera memohon belas kasihan. Immortal Masters tidak bisa dihina. Kau harus membayar harga karena berbicara kasar. Zouan menurunkan kultifator muda itu dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Wajah kultifator muda itu pucat, tetapi dia adalah orang yang tegas. Dia menggertakkan giginya dan mematahkan lengan kanannya, lalu bersujud tiga kali kepada Zouan. Meninggalkan. Zouan melambaikan tangannya dan tidak melanjutkan masalah itu. Dia tahu bahwa kultifator muda ini kemungkinan besar dihasut oleh Lei Fudao. Kalau saja dia tidak memiliki identitas sebagai seorang guru abadi, semua kultifator di alun-alun itu pasti sudah terhasut oleh kultifator muda ini dan menimbulkan kekacauan. Kultifator muda itu sangat bersyukur dan segera meninggalkan atap. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Nona Lei adalah temanku. Dia telah menerima surat wasiat dari Ketua Pengadilan Lei Li dan layak menjadi Ketua Pengadilan berikutnya. Zouan berdiri di atap dan melihat sekeliling suaranya yang jernih terdengar lagi. Pada saat ini, suara-suara penentangan di alun-alun berkurang drastis. Mereka semua tahu identitas Celestial Master Zouan dan dia juga mendapat perlindungan dari Dewa Penciptaan Tahap Akhir seperti Yin Wuxi. Karena itu, tidak ada yang berani menyuarakan keberatan mereka. Sebagai teman Nona Lei, jika Nona Lei bisa menjadi penguasa istana, aku pasti akan memurnikan pil promosi dengan kualitas yang sesuai untuk semua orang. Semuanya akan menjadi pil dengan kualitas khusus. Zouan berbicara lagi, tetapi kali ini seluruh alun-alun menjadi gempar. Tidak banyak pil promosi bermutu khusus bahkan di Taman Dewa Petir. Pil promosi ini digunakan oleh para kultifator konfirmasi dao untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Misalnya, pil takdir surga merupakan pil suci yang dibutuhkan kultifator untuk menerobos dari penguasa asal kekacauan menjadi penguasa takdir surga. Pil suci yang mutunya lebih tinggi dari pil takdir surga adalah pil mendalam dan pil abadi. Saat ini, Zouan hanya bisa memurnikan pil abadi bermutu khusus. Sedangkan untuk pil genesis bermutu tinggi, masih ada celah. Namun, tingkat keberhasilan Zouan terlalu mengerikan. Selain itu, kualitas pil dewa yang disulingnya pada dasarnya semuanya bermutu khusus. Ini adalah keuntungan Zouan dan juga rahasianya untuk dapat memurnikan sejumlah besar pil dewa. Kami mendukung kakak senior tertua untuk menjadi ketua istana. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar manfaat pil promosi kelas khusus, banyak kultifator di alun-alun mengesampingkan integritas moral mereka dan mulai mendukung Lei Zixuan. Mereka tidak sabar menunggu Lei Zixuan segera menjadi penguasa istana. Zouan juga tidak menyangka bahwa metode pemberian pil ilahi kemajuan akan begitu efektif. Yang tidak diketahui Zouan adalah bahwa di setiap kekuatan, hanya sejumlah kecil pengikut di puncak piramida yang dapat memperoleh sumber daya kultifasi. Sebagian besar murid sangat kekurangan sumber daya kultifasi. Bahkan kekuatan besar seperti Thunder God Garden tidak memiliki banyak alkemis. Selain itu, mereka harus menyediakannya. Jumlah waktu mereka untuk memurnikan pil juga terbatas, dan tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Meskipun Thunder God Garden memiliki cadangan pil promosi yang sesuai, jumlahnya tidak banyak. Tentu saja, mereka akan mengutamakan murid yang berbakat dan kuat. Sedangkan bagi sebagian besar murid dengan bakat biasa-biasa saja, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pil promosi. Sekarang, Janji Zouan tidak diragukan lagi merupakan pertolongan tepat waktu bagi sebagian besar murid Taman Dewa Petir. Lagi pula, sebagian besar murid tidak peduli siapa yang akan menjadi penguasa istana selama orang itu bukan orang biasa-biasa saja. Itu tidak akan banyak mengubah kultivasi mereka. Namun, Janji Zouan ini terkait dengan kepentingan mereka sendiri. Murid-murid ini secara alami berbondong-bondong seperti bebek dan berbalik untuk mendukung Lei Zixuan. Wajah Lei Fu berubah jelek. Dia mendesah pelan dan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bersaing memperebutkan posisi ketua pengadilan. Baik Zouan maupun Yin Wuxi, keduanya memiliki status yang lebih tinggi daripada dirinya. Karena keduanya mendukung Lei Zixuan, dia tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Lei Zixuan untuk posisi ketua pengadilan. Selamat, Zixuan. Setelah kau menjadi penguasa istana, aku harap kau dapat bekerja keras dalam kultifasimu dan berusaha mencapai langkah ketiga dao. Kau dapat membawa kejayaan bagi Taman Dewa Petir. Lei Fu menangkupkan tangannya dan memberi selamat kepada Lei Zixuan yang berada di atap. Lei Zixuan menangkupkan kedua tangannya dan membalas salam itu. Batu di hatinya akhirnya terlepas. Yang paling ditakutkannya adalah dia tidak bisa menjadi ketua pengadilan. Ini juga berarti dia tidak berguna bagi Zouan. 2848 Pada periode waktu berikutnya, Taman Dewa Petir menggelar upacara suksesi besar dan Lei Zixuan menjadi pemilik sah Taman Dewa Petir. Demi memenuhi janjinya, Zouan tidak secara pribadi memurnikan pil dewa promosi. Sebagai gantinya, ia menghubungi Huan Taiping dari Aliansi Abadi Susunan Pil, berharap dapat menukar sumber daya dengan nilai yang setara untuk pil dewa promosi yang sesuai. Aliansi Abadi Susunan Pil memiliki sejumlah besar master susunan pil di wilayah Tuan Rumah, dan jumlah pil dewa yang mereka miliki sangat mengerikan. Ada banyak murid di Thunder God Park, dan jika Zouan ingin menyempurnakan promosi God Pil sendirian, itu akan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, selain Eternal Pil, sisa God Pil dapat ditukar dari Pil Array Immortal Alliance. Huan Taiping setuju tanpa ragu-ragu. Zouan tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah master abadi dari Aliansi Abadi Pil Array, dan statusnya tinggi. menukar sejumlah besar pil dewa berada dalam kisaran yang diizinkan. Setelah melakukan semua ini, Zouan memberi Lei Zixuan beberapa instruksi, lalu dia pergi bersama Yin Wuxi dan menuju keluarga Bangsawan Huang Ji. Proses Zouan dalam menaklukkan keluarga Bangsawan Huang Ji jauh lebih sederhana daripada Taman Dewa Petir. Dia adalah seorang master abadi dari Aliansi Abadi Susunan Pil, maka dia dengan mudah menaklukkan semua master pil dari keluarga Bangsawan Huang Ji, dan mengendalikan sumber pil dewa dari keluarga Bangsawan Huang Ji. Pada saat yang sama, Yin Wuxi menggunakan statusnya sebagai tetua sekte mayat Yin 10 ekstremitas untuk sepenuhnya menekan jajaran atas keluarga Bangsawan Huang Ji, dan dengan kuat mengendalikan mereka di tangannya. Zouan memanggil Eselon atas Ryuka dari dunia luar, dan perlahan mulai mengendalikan keluarga Bangsawan Huang Ji. Ryuka saat ini sebagian besar dipimpin oleh Luhantian dan Long Xiaotian, dan kecepatan kultifasi Luhantian dan Long Xiaotian sangat cepat, dan mereka berdua telah menjadi master kehendak surga. Awalnya, dengan kultifasi Luhantian dan Long Xiaotian, mustahil bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu seperti keluarga Bangsawan Huang Ji. Untungnya, Yin Wuxi punya banyak trik. Dia sendiri punya half-step Genesis Lord Chief Course, dan Zouan menekannya di keluarga Bangsawan Huang Ji untuk membantu Luhantian dan Long Xiaotian. Zouan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan memberikannya kepada Luhantian dan Long Xiaotian untuk didistribusikan sesegera mungkin. Dari wilayah keluarga leluhur klan Naga, Naga-Naga, Aliansi Abadi Naga-Naga 9, Sekte Naga-Naga adalah Sekte Naga. Setelah melakukan semua ini, Zouan masih belum merasa tenang. Oleh karena itu, ia menyiapkan banyak formasi dan batasan di area inti tempat para petinggi keluarga Long berada. Formasi-formasi ini termasuk formasi pertahanan, formasi serangan, formasi perangkap dan pembunuh, dan seterusnya. Formasi-formasi ini mencakup sebagian besar formasi. Formasi susunan ini pada dasarnya adalah susunan agung kelas abadi yang paling atas. Dengan begitu banyak susunan agung kelas abadi yang paling atas yang ditumpuk bersama-sama, kekuatan susunan susunan agung ini telah jauh melampaui cakupan susunan agung kelas abadi. Kekuatannya mendekati susunan agung kelas genesis. Zouan telah menghabiskan beberapa bulan upaya keras untuk menyiapkan formasi besar ini sebelum akhirnya menyelesaikannya. Kekuatan formasi ini sangat mengerikan. Bahkan kultifator dewa penciptaan tahap awal tidak akan mampu menembus formasi ini. Sedangkan untuk kultifator dewa penciptaan tahap akhir seperti Yin Wuxi, sulit untuk mengatakannya. Namun, Zouan tidak khawatir. Huang Wu dari keluarga bangsawan Huang Ji yang terkuat hanyalah seorang penguasa genesis tahap awal. Sekarang setelah dia berhadapan dengan Huang Wu, tidak ada seorang pun di keluarga bangsawan Huang Ji yang dapat mengancam arai abadi ini. Untuk berjaga-jaga, Zouan memberikan arai ledakan semesta yang diberikan Ji Wu Ming kepadanya kepada Long Xiao Tian. Jika sesuatu terjadi pada keluarga bangsawan Huang Ji, dia dapat menggunakan arai ledakan semesta ini. Bagaimanapun, universe explosion arai adalah genesis level immortal arai. Bahkan jika Yin Wuxi terperangkap di dalamnya, dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah urusan keluarga bangsawan Huang Ji beres, Zouan berangkat ke sekte Yin Kors 10 ekstremitas. Kali ini, cara Zouan dan Yin Wuxi menuju ke sekte 10 mayat Yin tertinggi jauh lebih mudah. Mereka hanya bisa menggunakan susunan teleportasi kuno klan keluarga Huang Ji untuk berteleportasi ke kekuatan tingkat Dao Mansion yang paling dekat dengan sekte 10 mayat Yin tertinggi. Zouan kemudian terbang langsung dari istana Dao ini ke wilayah sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Harus diakui bahwa sekte Yin Kors 10 ekstremitas sesuai dengan namanya. Seluruh area dipenuhi dengan suasana yang mencekam. Saat Zouan memasuki wilayah sekte mayat Yin 10 ekstremitas, dia merasa seolah-olah telah memasuki kuburan masal. Hal itu membuatnya merinding. Tuan, kita hampir sampai di pintu masuk sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Yin Wuxi diam-diam menyampaikan pesan kepada Zouan saat Zouan tengah mengamati lingkungan di dalam sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Zouan memandang ke depan dan memang, dia samar-samar dapat melihat sebuah pintu masuk di dalam selubung Yin Qi. Pintu masuknya sangat besar. Ketika Zouan dan Long Xiao Tian mendekat, Zouan menyadari bahwa tebing di kedua sisi pintu masuk sebenarnya adalah tumpukan tulang putih. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan yang tampak samar-samar di pintu masuk semuanya berwarna putih. Semuanya sebenarnya adalah tumpukan tulang-tulang berwarna putih. Zouan sedikit mengernyit. Sebelum memasuki pintu masuk, dia telah sepenuhnya menyembunyikan auranya. Pada saat yang sama, wajahnya berubah, dan dia berubah menjadi seorang pemuda kurus kering dengan rambut acak-acakan. Setelah mengubah penampilannya, Zouan menyingkirkan roulette ruang waktu dan diam-diam berdiri di belakang Yin Wuxi. Menurut rencana Yin Wuxi, identitas Zouan saat ini adalah murid yang secara tidak sengaja diambil Yin Wuxi dari dunia luar. Dia berencana untuk mengirimnya kembali ke sekte mayat Yin 10 ekstremitas untuk diasuh. Penatua Yin Ketika Yin Wuxi dan Zouan tiba di pintu masuk, kedua penjaga di pintu masuk buru-buru bersujud di tanah dan membungkuk kepada Yin Wuxi. Zouan juga memperhatikan bahwa kedua penjaga itu gemetar seluruh tubuhnya, seolah-olah mereka sangat takut pada Yin Wuxi. Bangun! Tatapan Yin Wuxi tenang. Setelah selesai berbicara, dia membawa Zouan ke kedalaman pintu masuk. Setelah Yin Wuxi pergi untuk waktu yang lama, kedua penjaga di pintu masuk perlahan berdiri dengan rasa takut yang masih tersisa di wajah mereka. Sepertinya kamu cukup terkenal di sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Kedua penjaga itu sangat takut padamu. Zouan melirik Yin Wuxi dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan sedikit rasa tertarik. Ekspresi berwibawa Yin Wuxi sudah lama menghilang. Dia tersenyum pada Zouan dan berkata, Guru, Anda pasti bercanda. Bagaimanapun, saya adalah seorang tetua dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Dengan reputasi saya yang garang, tidak mengherankan jika murid-murid biasa takut kepada saya. Zouan tidak keberatan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ceritakan padaku tentang sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Yin Wuxi tidak berani lalai. Dia menjelaskan secara rincin distribusi sekte mayat Yin 10 ekstremitas, serta beberapa pembangkit tenaga listrik yang harus diperhatikan. Menurut Yin Wuxi, ada 10 tetua di sekte Yin Kors 10 ekstremitas. Setiap tetua adalah ahli di langkah ketiga alam doktrin. Yin Wuxi juga merupakan salah satu dari 10 tetua. Namun, dalam hal kekuatan dan reputasi, Yin Wuxi hanya berada di peringkat ke-9. Zouan sedikit terkejut. Yin Wuxi adalah seorang pencipta tahap akhir. Jika dia hanya menduduki peringkat ke-9 di antara 10 tetua, bukankah itu berarti ada 8 tetua di sekte mayat Yin 10 ekstremitas yang lebih kuat dari para pencipta tahap akhir. Sepertinya sekte Yin Kors 10 ekstremitas memang merupakan faksi istana Dao. Mereka benar-benar memiliki begitu banyak ahli validasi Dao tingkat ketiga. 2849. Menurut Yin Wuxi, master sekte dari sekte mayat 10 ekstremitas Yin disebut Seng Ki Yin. Kekuatannya tak terduga, dan konon ia pernah menjadi puncak penguasa penciptaan puluhan ribu tahun yang lalu. Kini, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan Seng Ki Yin telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Yin Wuxi menduga bahwa Seng Ki Yin kemungkinan besar telah maju ke master alam penembus surga. Zouan menyipitkan matanya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Penguasa alam penembus surga adalah tahap terakhir dari langkah ketiga alam konfirmasi Dao, dan itu juga merupakan tahap yang paling dekat dengan alam penghancur surga. Di alam surga Wisuan Mi, mereka yang mampu mencapai alam penguasa langit adalah orang-orang yang sangat kuat dengan kemampuan yang luar biasa. Mereka adalah petinggi sejati alam surga Wisuan Mi. Ngomong-ngomong, Tetua Yin, apakah sekte mayat Yin 10 ekstremitasmu memiliki tetua bernama Ba Jingwei? Zouan tiba-tiba bertanya. Ba Jingwei adalah salah satu dari lima dewa penciptaan yang memburu Yu Xin. Meskipun Ba Jingwei telah terluka oleh serangan balik terakhir Yu Xin, dia tidak mati. Kau kenal tetua Ba? Yin Wuxi bertanya dengan heran. Saya tidak mengenalnya, saya hanya mendengar tentangnya dari orang lain. Zouan menggelengkan kepalanya. Yin Wuxi menganggup pelan dan berkata, Tetua Ba adalah tetua keempat. Statusnya di sekte mayat Yin 10 ekstremitas jauh lebih tinggi dariku, dan dia juga sangat kuat. Namun, ku dengar dia terluka parah beberapa waktu lalu setelah bergabung untuk menyerang seseorang. Dia bahkan membuat Master Sekte khawatir, dan kekuatannya berkurang sebagian. Mata Zouan berbinar, dan dia terus bertanya, Apakah kamu tahu seberapa kuat Ba Jingwei sekarang? Yin Wuxi berpikir sejenak, lalu berkata, Ketika tetua Ba berada di puncaknya, kultivasinya seharusnya berada di tahap tengah penguasa alam penciptaan. Kemudian, ia menderita luka yang sangat serius, dan kultivasinya menurun. Ia seharusnya hanya berada di tahap awal penguasa alam penciptaan. Hati Zouan bergetar, Ba Jingwei benar-benar menakutkan. Bahkan setelah menderita serangan balasan atas kematian Yuxin, kultivasinya hanya turun sedikit. Hati Zouan terasa berat, baik tubuh aslinya maupun avatarnya, mereka jauh dari sebanding dengan Ba Jingwei. Bahkan jika dia menggunakan busur Dewa Houyi dan anak panah Dewa Houyi, dia mungkin tidak dapat membunuh Ba Jingwei. Namun, Zouan tidak terburu-buru. Racun seribu tahun baru akan bekerja setelah seribu tahun. Dalam seribu tahun, Zouan yakin bahwa kekuatannya akan melampaui Ba Jingwei. Pada saat itu, tidak akan sulit baginya untuk membantu Yuxin menyingkirkan para pembunuh itu. Benar sekali. Guru, ada satu hal lagi yang perlu kukatakan padamu. Sebelumnya, salah satu jenius dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas menginginkan nyawamu. Ia bahkan memintaku untuk membunuhmu atas namanya, Yin Wuxi tiba-tiba berkata. Zouan tertegun dan bertanya tanpa sadar, siapa itu? Orang itu bernama Sakiamuni. Dia adalah murid terakhir dari tetua keempat Ba Jingwei. Dia sangat dihargai oleh Ba Jingwei dan pemimpin sekte juga memperhatikannya. Sekarang, statusnya di sekte sangat tinggi. Begitu Yin Wuxi selesai berbicara, dia menyadari bahwa ekspresi Zouan aneh. Dia tanpa sadar berkata, Guru, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, Anda tidak salah bicara. Orang yang Anda sebutkan bernama Sakiamuni. Di mana Anda menemukannya? Tanya Zouan dengan serius. Meskipun Yin Wuxi sedikit terkejut dengan reaksi Zouan, dia tetap menjawab dengan jujur, ku dengar Ba Jingwei tidak sengaja menemukannya di sebuah vaksi kecil bernama Bai Honghol. Dia terkejut dan menjadikan Nati Siva sebagai murid terakhirnya. Ngomong-ngomong, Sakiamuni memang luar biasa. Akar Dao leluhurnya Konon berada di peringkat surga, dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Dia baru beberapa ratus tahun di sekte ini, tetapi dia sudah melangkah ke langkah kedua validasi Dao, penguasa kedalaman. Konon, dia sedang menyerbu ke alam penguasa abadi. Selain itu, kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Saat itu, dia hanyalah penguasa amanat surga, tetapi dia mampu melawan penguasa abadi. Meskipun dia kalah, dia membuat penguasa abadi membayar harga yang sesuai. Setelah dia maju ke Lord of Profundity, ahli Eternal Overlord Realem sama sekali bukan tandingannya. Hanya half-step Genesis Overlord yang bisa melawannya. Ketika dia berbicara sampai di sini, Yin Wuxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Bakat alami Sakiamuni memang luar biasa. Yin Wuxi tahu bahwa selama Sakiamuni diberi cukup waktu, ia akan mampu mencapai langkah ketiga validasi Dao. Terlebih lagi, Sakiamuni memiliki akar Dao leluhur tingkat surga. Dan dia telah menarik perhatian Master Sekte. Masa depannya tidak terbatas. Ekspresi Zuawan sedikit tidak sedap dipandang. Dia yakin bahwa Sakiamuni yang dibicarakan Yin Wuxi adalah Sakiamuni dari delapan surga. Dia ingat bahwa Sakiamuni telah dibawa pergi oleh Sun Ki, dan bukankah Sun Ki seorang kultifator dari Aula Pelangi Putih. Namun, Zuawan tidak menyangka bahwa dia jelas-jelas telah memenggal kepala Sakiamuni dan memusnahkan jiwanya. Kalau bicara secara logika, Natisifa pastinya sudah mati. Akan tetapi, Natisifa tidak hanya selamat, tetapi ia bahkan bergabung dengan Sekte Yin Kors 10 Ekstrim. Yang lebih tidak masuk akal bagi Zuawan adalah bahwa akar dao leluhur Sakiamuni benar-benar telah menjadi akar dao leluhur tingkat surga. Jika dia tidak salah, Sun Ki telah menguji akar dao leluhur Sakiamuni saat dia berada di delapan surga. Meskipun akar dao leluhur Sakiamuni tidak buruk, itu hanya akar dao leluhur tingkat bumi. Namun sekarang, itu benar-benar telah menjadi akar dao leluhur tingkat surga. Mungkinkah akar dao leluhur Sakiamuni dapat berevolusi? Ketika dia memikirkan hal ini, hati Zuawan terasa sangat berat. Dia merasa bahwa Nati Sifa pasti memiliki semacam rahasia besar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertahan hidup dan mengembangkan akar dao leluhurnya. Yin Wuxi memperhatikan bahwa ekspresi Zuawan berubah tak menentu, dan dia bertanya dengan nada menyelidik. Guru, apakah Anda kenal dengan Nati Sifa? Kita sudah bertemu beberapa kali, tapi kita tidak begitu akrab satu sama lain. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Bantu aku mengatur posisi yang memungkinkan aku memasuki neraka umbra terlebih dahulu. Ekspresi Zuawan tenang. Meskipun dia agak terkejut dengan apa yang terjadi pada Sakyamuni, dia tidak terlalu peduli. Sakyamuni pasti memiliki beberapa rahasia, tetapi rahasia Zuawan bahkan lebih besar. Selain itu, tubuh suci pangu yang dikultifasikannya belum pernah ada sebelumnya dan sangat kuat. Dia tidak ingin repot-repot dengan Sakyamuni sekarang. Lagipula, tujuan utamanya memasuki Sekte Yin Kors kali ini adalah untuk mendapatkan bunga underworld elusif. Jika dia menyinggung natisifa dan memberitahukan seluruh Sekte Yin Kors, maka dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Terlebih lagi, Zuawan yakin bahwa karena Sakyamuni pernah kalah darinya sekali, secara tidak sadar ia telah mengembangkan bayangan terhadapnya. Tidak peduli seberapa cepat kekuatan Sakyamuni meningkat, selama dia menghadapi Zuawan, akan selalu ada bayangan di hatinya. Ketika saat itu tiba, kemungkinan dia kalah dari Zuawan lagi hanya akan meningkat. Setelah Yin Wuxi membawa Zuawan ke gua tempat tinggalnya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zuawan dan pergi sendirian untuk membantu Zuawan mengatur posisi di neraka umbra. Gua kediaman Yin Wuxi sangat besar. Meskipun didekorasi dengan sangat mewah, tetap saja tidak dapat menyembunyikan suasana suram yang tersembunyi di dalam gua kediaman itu. Zuawan tidak keberatan dan dengan santai mencari tempat untuk bermeditasi dan beristirahat. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu rumah gua itu. Zuawan mengangkat alisnya. Dia sedikit terkejut karena Yin Wuxi sangat efisien. Dia benar-benar berhasil menyelesaikannya dengan sangat cepat. 2850 Saat si cantik yang dingin itu melihat Zuawan, dia jelas tertegun sejenak. Kemudian, dia bertanya dengan waspada, siapa kamu? Kakak senior, jangan salah paham. Aku Xiaowen, murid baru tetuai Yin. Setelah dia membawaku ke gua abadi, dia pergi karena ada urusan yang harus diselesaikan dan meninggalkanku untuk beristirahat di gua abadi. Zuawan berbicara dengan cara yang wajar dan tidak terkendali. Ekspresi si cantik gunung es melembut saat dia berkata, jadi kamu murid baru guru. Pantas saja aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kemana guru pergi? Tahukah kamu? Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu kemana Yin Wuxi pergi. Dia hanya tahu bahwa Yin Wuxi membantunya menangani masalah-masalah di dunia bawah. Dia tidak di sini. Si cantik gunung es itu agak cemas. Tak lama kemudian, dia menatap Zuawan, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan berkata, adik Xiaowen, bisakah kau membiarkanku masuk ke dalam gua sebentar? Kakak senior, sebenar memiliki masalah penting yang memerlukan tulisan tangan pribadi guru. Si cantik gunung es mengira Zuawan akan menolak dengan sengaja, dia bahkan telah menyiapkan segala macam alasan. Namun, Zuawan dengan murah hati menyerahkan jabatannya, mengizinkan si cantik es ini memasuki gua. Adik mudawen, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku akan mengambil surat guru. Aku akan mengirim pesan kepada guru tentang hal ini. Si cantik gunung es tersenyum dan bergegas memasuki gua. Dia segera mengambil gulungan bambu dari meja dan hendak pergi dengan tergesa-gesa. Kakak senior, apa yang ingin kamu lakukan dengan surat guru? Zuawan bertanya sambil tersenyum. Aku akan melihat pertemuan jenius mengerikan. Konon, kakak senior tertua sekte kita, Guiling, telah mengumpulkan empat jenius mengerikan lainnya dari kuil pengejar matahari, gunung bintang jatuh, istana void, dan vila gunung merah untuk membahas dao bersama. Ini adalah kesempatan langka. Aku benar-benar ingin melihat lima jenius mengerikan dari wilayah tuan rumah kita. Si cantik gunung es itu sedang terburu-buru. Dia dengan santai menjelaskan kepada Zuawan dan meninggalkan gua. Zuawan sedang berpikir keras. Dia pernah mendengar tentang lima jenius mengerikan sebelumnya. Dikatakan bahwa lima jenius mengerikan adalah jenius paling kuat di lima istana dao. Setiap jenius mewakili kekuatan tempur terkuat dari generasi muda di faksi istana dao masing-masing. Di wilayah tuan rumah, lima jenius agung menjadi idola dan target pemujaan bagi banyak kultifator muda. Aku akan pergi melihatnya juga. Zuawan berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti si cantik es untuk melihat kelima monster itu. Zuawan sendiri sudah cukup mengerikan. Dia juga ingin melihat seberapa mengerikan kelima jenius mengerikan ini. Sebelum pergi, Zuawan mengirim pesan pada Yin Wuxi, menyuruhnya pergi melihat monster pagean. Adik, mengapa kamu ada di sini? Si cantik gunung es itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat pemuda di sampingnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak senior, aku sudah lama mendengar tentang lima jenius yang mengerikan itu. Kali ini, mereka berlima berkumpul untuk membahas Dao. Aku tidak ingin melewatkannya. Saya hanya tidak tahu apakah surat di tangan Anda dapat memperbolehkan kami memasuki tempat tersebut. Kata Zuawan sambil tersenyum. Tentu saja. Si cantik gunung es itu setuju tanpa ragu. Bagaimanapun, dia memperoleh surat itu berkat Zuawan. Setelah itu, Zuawan dan si cantik gunung es mengobrol dengan gembira. Akhirnya dia mengetahui bahwa nama si cantik gunung es itu adalah Qiyu Linglong. Dia adalah satu-satunya murid perempuan Yin Wuxi. Adik Xiaowen, kita sudah sampai. Ini adalah tempat di mana kelima jenius hebat itu berdiskusi tentang Dao. Tanpa surat dari tetua, murid biasa tidak bisa masuk. Qiyu Linglong menunjuk ke halaman besar yang muncul di depan mereka. Halaman itu dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Selain itu, ada formasi roh yang kuat yang didirikan di sekitar halaman. Saat ini, halaman itu penuh dengan para kultifator. Semua kultifator ini melihat ke halaman, ingin melihat pemandangan di dalamnya. Sayangnya, pembatasan susunan di luar halaman menutupi pemandangan di dalam. Hal ini membuat banyak kultifator yang menantikannya cukup kecewa. Qiyu Linglong membawa Xiaowen dan masuk ke kerumunan. Namun, tepat saat Qiyu Linglong hendak menyerahkan surat itu kepada penjaga di pintu masuk halaman, sebuah lengan tiba-tiba menyapu dan merampas surat itu dari tangan Qiyu Linglong. Qiyu Linglong tercengang. Matanya yang indah menatap seorang kultifator laki-laki yang tidak jauh darinya dan berkata dengan marah, Sen Ziping, apa yang kamu lakukan? Mengapa kau merampas suratku? Kultifator laki-laki bernama Sen Ziping itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki wajah yang garang dan sekilas orang bisa tahu bahwa dia bukan orang baik. Sen Ziping menepuk-nepuk surat di tangannya dan menatap Qiyu Linglong, yang matanya hampir menyemburkan api, dan berkata dengan bercanda, Adik perempuan Qiyu, apa yang sedang kamu bicarakan? Kapan aku mengambil suratmu? Buku tulisan tangan ini milikku. Apakah kamu buta? Begitu kata-kata Sen Ziping keluar, banyak orang di sekitarnya pun ikut bersuara. Jelas, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang Sen Ziping. Qiyu Linglong sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Dia menghentakkan kakinya yang seperti batu giok dan bergegas menuju Sen Ziping. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menyerang tanpa ampun, ingin merebut surat di tangan Sen Ziping. Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Qiyu Linglong benar-benar menyerang secara impulsif. Kultifasi Qiyu Linglong tidak tinggi. Dia hanya berada di puncak Master Hunyuan, tetapi Sen Ziping adalah Master of Destiny yang sejati. Qiyu Linglong menerkam Sen Ziping dan melawannya secara langsung. Dia hanya mencari masalah. Benar saja, Sen Ziping tiba-tiba meninju dan mendorong Qiyu Linglong hingga berhenti di depan Zua Wen. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah. Adik Xiaowen, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar gagal memenuhi surat yang kau berikan padaku. Mata indah Qiyu Linglong sedikit redup. Dia menatap Zua Wen dengan ekspresi minta maaf. Kakak senior, surat itu milik kami. Mungkinkah kau berniat menyerahkannya begitu saja. Zua Wen tiba-tiba berbicara dengan tenang. Dia berjalan perlahan untuk berdiri di hadapan Qiyu Linglong, dan dia menatap Sen Ziping dengan acuh-ta'acuh yang tampak puas diri. Mata indah Qiyu Linglong bergetar. Dia buru-buru menghentikan Zua Wen saat melihatnya berdiri di depannya. Adik Xiaowen, lupakan saja. Kau murid baru master, sedangkan Sen Ziping adalah Master of Destiny. Kau bukan tandingannya. Sen Ziping kini merasa puas. Ia melambaikan surat itu di depan Qiyu Linglong dan berkata, Adik Qiyu, Terima kasih atas suratnya. Karena Anda begitu sopan, maka saya akan menerimanya. Sambil berbicara, Sen Ziping melambaikan surat di tangannya, lalu menatap Zua Wen dan berkata dengan dingin, Menurutmu, siapa dirimu? Anda tampaknya tidak yakin. Mungkinkah Anda bermaksud menyita surat ini dari saya? Sen Ziping hanya menggoda Chen Xi karena aura pemuda yang tidak dikenalnya ini sangat terkendali dan jauh lebih lemah darinya. Jadi, dia tidak merasa bahwa pemuda ini akan berani bergerak melawannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.